Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani jumpa lagi dengan kami Joe Farmer Betanineka Salam sehat bagi ya sehat Untuk kita semua Sahabat Tani dalam video kali ini Kami akan menunjukkan Bagaimana cara Menanam bawang merah Dengan sistem Penanaman organik Sahabat Tani Jadi kita tidak menggunakan pupuk kimia Kita menggunakan pupuk organik Dan jangan lupa Dukungannya sahabat Tani dengan cara like Subscribe juga Bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan Video-video menarik lainnya Ayo kita ikuti bersama Sahabat Tani Sahabat Tani yang perlu pertama kita lakukan Adalah pembuatan lahan Dengan cara Membuat bedengan-bedengan seperti ini Sahabat Tani Kemudian jangan lupa Kita tatburi dengan dolumit Nah kita tatburi dengan dolumit Agar keasaman dari tanah ini Bisa terjaga Sahabat Tani Nah setelah Kita tatburi dolumit secara merata Sahabat Tani Yaitu kita ambil pupuk kandang Yang sudah kita fermentasi Dan kita campur dengan Trikoderma harsyanum Sahabat Tani Itu dengan berbandingan 25 kilo Dengan 3 gram Trikoderma Setelah itu kita aduk Dan kita biarkan Seminggu ya Setelah Baru Setelah itu kita Taburkan pada lahan yang Sudah kita sediakan Sahabat Tani Seperti ini Sahabat Tani Kita taburkan Pupuk kandang Yang sudah kita campur Dengan glio tadi Atau Trikoderma harsyanum tadi Terus kita taburkan pada lahan Yang sudah kita siapkan Selanjutnya Ikuti Berikut ini Sahabat Tani Kemudian kita ambil Ya bibit bawang merah Sahabat Tani Kemudian kita campur Dengan Trikoderma Harapannya agar Nanti bisa Aman Dari serangan Jamur yang Merusak Sahabat Tani Setelah itu Baru kita tanam Ada lahan yang Sudah kita siapkan Dengan jarak 20 Kali 18 Sahabat Tani 20 kali 18 Ini yang biasa Kita lakukan Karena Dengan jarak itu Nanti Sinar matahari Bisa tembus ke Tanah Ya Seperti ini Sahabat Tani Perlu diperhatikan Bahwa Setelah tanam ini nanti Kita harus Menyiramnya Tiap hari Tiap hari Kalau bisa pagi hari Sahabat Tani Nah ini Sahabat Tani Ini adalah Bawang merah kita Yang sudah berumur 5 hari Ini sudah mulai tumbuh Sahabat Tani Ini bawang merah Umur 5 hari Ya Kemudian Kemudian Kalau sudah berumur 12 hari Seperti ini Sahabat Tani Ini perlu kita Lakukan penyemprotan Atau spray Dengan Kita menggunakan POC Atau pupuk organik jair Kita campur dengan Hormon tumbuh Yang dinamakan dengan Hormonik Sahabat Tani Ya Seperti ini Kita campur dengan Hormonik Kemudian kita spraykan Dan hal itu Kita ulangi Pada umur 24 hari Sahabat Tani 24 hari Kemudian Sahabat Tani Setelah berumur 35 hari Ini perlu kita Semprot dengan POC Hormonik Dan ditambah Dengan power Nutrition Ya Untuk memperbesar Umbinya Sahabat Tani Ya Seperti ini Ya Ini pada umur 40 hari Kemudian Sahabat Tani Setelah Kita semprot dengan Power Nutrition Ini tinggal Menunggu Masa panenya Ini sahabat Tani Ini sudah berumur 60 hari Sahabat Tani Ya Pada saat umur 60 hari ini Bawang merah Kita sudah siap Kita panen Wah ini lumayan Besar-besar Sahabat Tani Mantap ini ya Ini kalau kita Menggunakan Pupuk Organik Sahabat Tani Jadi Bisa dikatakan Bahwa bawang kita Ini adalah Bawang merah Kita ini adalah Bawang merah Organik Kita ikuti Ini kita panen Semua Sahabat Tani Bawang merah Baik Bawang merah Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.